Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Yudhi Prasetyo Saya akan menjelaskan How to make top plate Untuk membuat top plate Salah satu komponen untuk kita membuat Caster Asumbly Jadi ini adalah drawing Dengan segala dimensi yang ada Untuk pembuatan top plate Jadi ini adalah Gambar pandang Top plate nanti akan menjadi Komponen sebagai base Atau sebagai Tempat pandasan utama Untuk pembuatan Caster Asumbly Jadi Drawing ini kita pakai sebagai Paron atau acuan untuk pembuatan Dengan dimensi yang ada Oke, langsung aja Kita membuat Top plate ini dengan Atodos Inventor Profesor 2013 Kita pilih metric, standar mm IPP Seperti biasa Kita pilih sketch Kita taruh di XY plane XY plane Kemudian untuk pembuatan ini Kita menggunakan Gambar revansi seperti ini Jadi ini ada dua pandangan Di mana pandangan depan Dan pandangan atas Pandangan depan ini Pandangan yang lebih banyak informasi Atau kurang Jadi kita jadikan pandangan depan Sebagai pandangan utam Jadi ini kita akan membuat video seperti ini Jadi persis seperti ini Dengan cara Karena Ini adalah benar-benar basic Benar-benar untuk pemula Kita lakukan sketching Sambil memberikan ukuran Cara sudah seperti ini Kita bikin line Kita ada di sini From center Kita tarik ke atas Perupan yang ini 16 Dikurangi 4 12 Jadi kita Arahkan ke atas Kita lurus Benar-benar lurus Strik Kita ketika kita naikkan lurus Kita ketik 12 12 dari sini 16 kurang 4 Setelah 12 Kita dapat Kita enter Dan paste enter Nah Untuk genis 12 Kemudian kita kecilkan Bisa pakai Zoom Untuk kontak kombinasi pen Kemudian kita tarik Arah kanan Di sini terlihat Dimensi 44 44 Kita klik Kita tekan 44 Dan paste Enter Kemudian turun 4 juga 4 mm Kemudian Buka pen Tarik ke atas Keri lagi 48 Enter Kemudian naik lagi ke atas 4 4 mm Karena Ini adalah simetri Sama Kita ketik 44 lagi Sama Sisi Kemudian setelah Bagi atas Selesai Kita turun 12 Sama 12 Terun Ini yang beda Ini Sisi bagian bawah Adalah 38 Kita tarik lurus 38 Turun Sama Banyak 4 mm Kita ladikan Assure Benar-benar lurus Terus Kita tarik lurus Kita tarik lurus 60 mm Dan kembali ke atas 4 mm Kalau benar Dia akan bentuk Close Flow file Dengan ukuran yang Pas setelah saya finish jadi kalau saya zoom all dia akan lihat seperti ini jadi sama persis dengan dimensi yang kita menentuk berdasarkan ukuran referensi seperti ini setelah selesai, kita finish cat kita tempatkan pada home position kita akan jadi, fitur s kita adalah fitur dimana kita membuat secret, disini terlihat di helpnya bahwa kita membuat secret s-tube dibutuhkan untuk memberikan ketebalan dari sekatangan katik s-tube dari sini terlihat bahwa panjangnya panjang dalam arti panjang s-tube tadi adalah 82 kita pindah kembali ke kembali ke kontor, kita ketik 82 tem, s-tube dan posisi dia akan terlihat bahwa ini terbentuk top plate untuk awal dasaran model oke, sampai sini selanjutnya kita membentuk lingkaran jadi nanti kita akan membuat lubang-lubang ini sebenarnya dalam inventor ada future hole untuk membuat lubang, tapi karena pertemuan dari pertemuan awal basic buat para pemula saya membuat lubangnya ini pakai skat dulu untuk memahirkan penggunaan skat dan juga s-tube kita pilih skat kita taruh di sebelah sini kita membuat karena jumlahnya 4 40 lubang 40 lingkaran kita buat 4 juga kita buat posisi posisi sembarang dan pada posisinya bebas nanti kita akan lakukan skat kemudian sama ini adalah lingkaran dia masih bebas dalam dimensinya kita kasihkan dimensin kita putih dimensin kita trik disini 12 mili 12 mili karena ada 4 2 lingkaran dan dengan dimensi yang sama kita lakukan dimensi dengan posisi seperti ini ketika saya klik dimensinya akan ke block atau kalau belum di block kemudian kita tidak perlu menuliskan 12 tapi tinggal kita seleksi jadi dia akan sama dengan 12 sama saya klik disini ketika posisi ke block ini kalau belum di block ya kita lakukan blocking kita klik dengan 12 sama kita seleksi dengan posisi block ini kita di block kenapa kita pakai metode demikian jadi ketika kita lakukan process editing kita tidak perlu melakukan satu-satu tinggal ukuran reversi misalnya kita akan di lima ke contoh kita akan berubah semuanya ke dilima kalau kita pakai dimensi dengan model kita pakai reference kemudian kita melambaukan process untuk ukuran jarak antar dua lingkaran 12 di sisi panjang dan 58 di sisi level kita kasih dimensi sisi disini adalah kita ambil titik temannya sentar taruh ke atas 12 kemudian sisi ini 58 kemudian dari pinggir kita lakukan perhitungan atas 36 kurang 12 24 dibagi 2 12 jadi kita dari sini kita ambil 12 sama dari sini dari sini juga sama dengan penjelasan 82 kurang 58 24 24 bagi 22 12 jadi ketika sama kita tidak ditakit disini tidak bahwa lengkap berubah jadi biru dari hijau di data kolostra sama dari sini selesai selesai kita home position kita pilih salah satu atau kita lakukan orbit sama saja tidak apa-apa kita tambahkan lingkarannya kemudian kita lakukan extrude jadi disini di pertemuan pertama pembuatan untuk assembly gesture pembuatan tablet ini saya akan coba menggunakan visual extrude dengan maksimal kita extrude profilnya kita klik 4 sisi pada lingkaran tersebut karena kita akan melakukan looperan kita pilih extrude bukan yang join tapi yang karena tembus kita pilih bukan distant tapi all oke kalau ini akan tembus seperti ini sama tinggal terakhir kita ambilkan chamfer chamfer nya adalah R12 kita ambilkan chamfer pada sisi ujung atau sisi edge nya ada radius kita ganti 12 kita selected kita ambil ujung sisi-sisi sebelah kocok edge nya selain ini kita pilih apply terbentuk toplet seperti yang kita harapkan seperti penjelasan sebelumnya bahwa setelah selesai kita simpan untuk penyimpanan kita usahakan membuat satu folder khusus kita pilih podo caster karena ini adalah komponen caster jadi ini caster sedangkan toplet adalah sebagiannya sebagiannya berupa part nya jadi kita ketik toplet toplet dengan format extensi berupa IPT kita simpan di dalam folder bernama caster ketika proses penyimpanan terjadi part ini akan berubah menjadi toplet berarti menandakan bahwa proses savingnya sudah selesai dan berhasil oke sudah jadi komponen toplet dan nantinya kita akan buat assembly untuk menjadi sebuah caster sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih